PSE Semarang harus merelakan kembali kehilangan kedua pemain mudanya yakni Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Dikutip dari akun Instagram atpsysfofisial Arhan dan Dewangga kembali dipanggil tim Nas sebagai persiapan menyambut FIFA Match Day. Sebagai mana diketahui, tim Nas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sejak tanggal 19-28 Januari mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan menjalani laga persahabatan kontra Timor Leste. Kedua pemain muda PSE Semarang tersebut sebelumnya juga menjadi bagian dari skuad Garuda di ajang AFF 2022. Posisi Arhan dan Dewangga bahkan hampir tak tergantikan di tim Nas asuhan Sinta Enyong tersebut. Bahkan kedua pemain PSE Semarang tersebut menorehkan catatan yang cukup impresif bersama tim Nas di ajang piala AFF 2020. Meski masih muda, kedua pemain selalu jadi pilihan utama Sinta Enyong untuk menghadapi lawan tim Nas Indonesia di AFF 2020. Alkayandra Dewangga mencatat 8 kali penampilan di piala AFF 2020 dan berhasil menorehkan 1 asis dalam 727 menit bermain bersama tim Nas Indonesia, bahkan menjadi pemain yang paling banyak menit bermain untuk merah putih. Sedangkan kawannya, Pratama Arhan 6 kali tampil di piala AFF 2020 dengan 521 menit bermain membela merah putih. Dari ke-6 penampilannya itu Arhan mencatatkan 2 gol dan 2 asis selam mentas di AFF 2020. Selain itu Arhan juga menoreh penghargaan sebagai pemain muda terbaik di ajang tersebut. Terima kasih telah menonton!